Oke guys, ini adalah video yang ketiga kita untuk kali ini di hari Senin tanggal 5 Juni 2023 dan kita akan melihat-lihat sebuah token atau coin machine yang sudah lama ada ya belum lama sih sebenarnya, belum ada setahun tapi kondisinya kayaknya sekarang sudah makin kabur dan tidak jelas tapi ya tidak apa-apa, kita sesekali melihat-lihat kondisi token yang seperti itu dan terus saja kita akan mengupdate atau melihat kondisi terakhir dari FWC token atau FWC Community sebuah token yang diluncurkan pada bulan November bulan tahun kemarin dalam rangka memperingati PLA Dunia jadi token ini sifatnya event ya jadi hanya untuk event PLA Dunia kemarin tapi sekarang masih ada walaupun sempat berganti-ganti nama kita akan lihat beberapa hal, kita akan lihat kondisinya, kemudian kita akan lihat Twitternya dan juga kita akan melihat audit chartingnya, itu saja tidak banyak, kita cuma melihat-lihat doang dan pertama kita langsung ke CMC untuk melihat FWC atau FWC Community jadi dia itu rangkaiannya 1.300an guys, jadi tidak terlalu buruk ya maksudnya belum tidak masuk 1.000 besar tapi juga tidak jauh dari 1.000 besar jadi tidak sampai 2.000 atau 3.000, jangan tidak terlalu buruk untuk sebuah token dengan rankingnya seperti itu dan harganya sendiri walaupun hancur lebur, 0-6 jadi kalau token nicin 0-5 itu jujur kalau saya sudah plus sih, seperti itu sebenarnya audit chartingnya ada, nanti kita akan lihat dan kemudian untuk volume 24 jam terakhir naik 19% kita akan lihat grafiknya seperti ini jadi kalau kita lihat grafik, jadi kita expand secara satu tahunan guys, dari per tahun dari ketika pertama kali dia di launching sampai sekarang, ini adalah titik yang terendahnya dalam kurun waktu sampai setahun terakhir ini jadi ini adalah udah nyusup ke kerak bumi nih guys, kasarannya kayak gitu kalau dilihat dari sebulanan, more or less the same jadi kayaknya dia sudah tidak ada harapan, saya tidak tahu tapi yang jelas saya pernah bikinkan reviewnya beberapa bulan yang lalu menjelang dilakukannya pilihan dunia apabila bulan Desember kemarin ya jadi waktu itu ada beberapa yang berdapat bahwa ini adalah proyek yang bagus token nicin yang bagus, tapi saya sendiri tidak melihat itu sebagai sebuah proyek yang bagus karena apa, dari pertama dari segi orang-orangnya, developernya itu terdiri dari 10 orang yang semuanya adalah sukarelawan guys jadi mereka suka dan rela, suka-suka mereka dan serila-rela mereka untuk membuat, membangun, dan mengembangkan coin nicin ini jadi ketika mereka sudah tidak rela dan tidak suka yaudah, gitu saja, jadi seperti ini apalagi mereka sifatnya kan per event ketika eventnya selesai, pilihan dunia selesai terus mereka mau ngapain, mau bikin proyek baru itu kan harus rebranding dari nol lagi, harus mulai dari awal lagi seperti itu dan ini logo namanya juga sudah berubah beberapa kali saya tidak tahu sudah berapa kali tapi yang jelas mereka sempat membuat konsep ketika nanti ada event baru mereka akan menambahkan logo baru mengganti nama baru seperti itu, disesuaikan dengan eventnya dan itu cukup unik menurut saya karena mungkin satu-satunya di antara coin nicin yang lainnya ya jadi tidak ada coin nicin yang seperti ini cuma satu ini yang per event ganti logo, ganti nama, rebranding baru sehingga ibaratnya orang bikin rumah guys dari bikin fundasinya, terus bikin rumah sampai jadi tiket sudah jadi, terus dirubuhin lagi terus mulai dari nol lagi kayak gitu nah pertanyaannya terus kalau sudah kayak gitu terus kapan mau jadinya kan karena bolak-balik terus kemudian dari marketnya guys, seperti ini tidak ada penambahan apapun, masih tetap 17 saya kira juga exchanger-changer mau melisting juga males karena mereka bingung ini kok token ganti-ganti mulu, ganti-ganti nama, ganti-ganti logo ini sama yang kemarin atau tidak, kayak gitu kan kalau mentok hanya ada di Maxi, Ilbank, Bitmark, dan beberapa tempat lain jadi jangan harap ada tier 1 listing disini guys karena ini bisa dibilang ya agak males kalau tier 1 mau melisting coin seperti ini, kayak gitu dan kemudian kita lihat akun twitternya sudah cintang biru mereka sudah mau bayar nih, gak terlalu buruk blowernya juga cuma sedikit, 26 ribu sudah banyak yang out terutama setelah pilihan dunia selesai dan kemarin saya ingat saya itu pas selesainya pilihan dunia Desember 2022 ya itu mereka mau support pilihan dunia wanita yang akan diadakan bulan Juni ini atau summer ini guys jadi kita akan lihat apakah mereka mendapatkan janjinya atau enggak jadi kalau saya scroll tadi saya sempat menemukan ada pilihan dunia wanita guys ini tanggal 16 ini FIFA World Cup 2023 ini akan mereka support dan itu janjin mereka ketika bulan Januari ketika pilihan dunia kemarin itu selesai ini adalah target mereka berikutnya tapi ternyata setelah saya scroll ke atas itu gak ada postingan apa-apa lagi sampai sekarang guys terakhir yang 16 Mei itu guys yang terkait dengan pilihan dunia jadi saya kemudian jadi heran ini jadi gak dukung pilihan dunia wanita karena yang nongol disini ada Champions League Final seperti itu Manchester City Plus Inter Milan bukan pilihan dunia yang saat ini sedang berlangsung atau bahkan mereka gak memilih pilihan dunia under 20 yang ada di Argentina yang tadinya di Indonesia itu mereka lebih memilih pilihan dunia wanita daripada pilihan dunia yang under 20 itu guys kayak gitu jadi gak jelasnya makin numpuk-numbuk dan berkuadrat-kuadrat kayak gitu kemudian kalau kita lihat di settingnya untuk followernya dulu deh kita lihat followernya itu seperti ini mana tadi followernya followernya itu gak nambah-nambah karena dia low activity malah gak ada nih Twitter follower low less active kemudian penambahnya cuma 7 dalam 24 jam terakhir dan bahkan terus menurun ya dari terakhir itu tanggal 27 Mei itu 26.000 terus seperti itu sekarang jadi 26.488 jadi ada penurunan sekitar 200-an dalam waktu kurang lebih semingguan seperti itu kemudian kalau kita lihat di auditnya di settingnya guys itu rankingnya parah bahkan guys 337 dari yang semula itu ada di 214 jadi penurunannya sekitar 100 ranking sendiri ratingnya cuma A single A skornya 83 dan kalau lihat di grafiknya diagramnya ini guys yang paling lemah adalah fundamentalnya dan seperti yang saya bilang tadi kenapa fundamentalnya ya karena dia berubah-ubah terus bikin rumah sudah jadi fundasinya dibangunan tasnya begitu selesai dirubuhin lagi ganti model lagi kayak gitu makanya fundamentalnya juga gak 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 jadi-jadi ini cuma separuh guys dari 0 sampai 100 dia cuma 44 separuhnya aja gak ada seperti itu jadi kayaknya cuman itu guys untuk FBC ini saya gak tahu gak jelas kemana dia arahnya kalau mau support Piala Dunia Wanita kok sampai sekarang dia gak ada postingan apapun yang terkait dengan hal itu bahkan saya lihat di website kayaknya juga gak akan ada banyak perubahan guys coba kita lihat di website-nya sorry guys agak lemot saya gak tahu kenapa oke ini sudah nongol seperti ini jadi website-nya saya ingat saya yang juga masih ini warna abu-abu gak ada perubahan dan gak ada postingan apapun terkait dengan Piala Dunia Wanita yang katanya mereka mau dukung mereka mau support mereka mau bikinkan tokennya sampai sekarang jadi gak ada guys Piala Dunia Wanita Merry Christmas oke terusnya jadi ada Big Burn Big Burn MVC gak ada guys bahkan mereka lottoken juga gak ada oke jadi bahkan mereka pun tadinya yang kerjasama dengan lottoken sekarang lottoken juga gak ada guys sudah kabur tadinya mereka sangat nempel dengan lottoken dan Lbank tapi ternyata dua exchanger itu juga kabur gak tahu kemana jadi disini gak ada guys di daftarnya kan gak ada lottoken gak ada Lbank kayaknya exchanger-nya aja malah kabur terus gimana mau berkembang Piala Dunia Wanita gak ada sampai sekarang gak ada postingan apapun terkait Piala Dunia Wanita kalau dilihat di roadmap juga seperti ini white paper update version 3 saya gak tahu apakah sudah ada atau belum tapi yang jelas sekarang makin gak jelas aja nih guys kayak gitu jadi kayaknya itu guys untuk MVC ini kedepannya kayaknya dia berat kalau dia gak menentukan targetnya yang jelas dan terus berubah-ubah itu aja masalah dia adalah dia tidak stabil tidak konstan tidak fokus ke satu titik satu tujuan karena memang berubah-ubah atau memang karena dia memang tidak berniat untuk seperti itu karena dari awal ya karena memang per event jadi ya mau gue kalau mau terus per event ya silahkan tapi hasilnya seperti ini bisa terlihat di grafiknya kayak gitu dan saya kira cuma itu guys review liat kita atau jalan-jalan kita untuk melihat MVC ini football community MVC ini 11-12 dengan mini football yang mungkin sudah lenyap gak tau kemana tapi MVC masih ada walaupun harganya juga kayak gini dan gak ada kejelasan kedepannya seperti apa volume hariannya bahkan cuma 13 miliar guys 13,910an 13,10,15 kayak gitu 12 gak ada penimbangan yang berarti dalam waktu setahun ini kayak gitu jadi kayaknya teman-teman itu guys update kita untuk kali ini thank you very much jangan lupa subscribe dan share dan disini jangan lupa do your research karena servitor adalah set yang sangat volatil dan berbahaya segala risiko dan konsekuensi sepenuhnya ditangkap teman-teman semuanya dan saya akiri video ini sampai disini thank you very much and bye for now